Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa youtube yang berbahagia dimana saya berada jumpa kembali dengan saya di channel sarwanto haswarzo tidak busan-busannya saya berbagi informasi disini ada hubungannya dengan kesehatan kalau pada video yang lalu saya pernah menyampaikan manfaat susu beruang untuk kesehatan paru-paru kali ini saya akan berbagi disini manfaat susu beruang untuk para perokok maaf ini bukan berarti saya disponsori oleh susu beruang ya ini inisiatif dari saya sendiri saya ingin berbagi mungkin bagi pemirsa sudah tidak asing lagi susu beruang itu seperti apa nah seperti ini kemasannya seperti ini ya mungkin bagi penerbangan juga sering mengkonsumsinya seperti ini ternyata susu beruang ini banyak sekali manfaatnya terutama disini bagi para perokok seperti kita ketahui biasanya para perokok itu memiliki gigi yang kuning nah untuk mencegah dan mengatasi gigi yang kuning tersebut mulut bisa mengkonsumsi susu beruang seperti itu tadi setiap hari jadi para perokok tidak usah khawatir ya bagaimana tetap bisa merokok tetapi giginya tetap putih bersih kemudian manfaat yang lain yaitu bisa mengatasi bau mulut kandungan sat yang ada pada rokok ini dapat menyebabkan bau mulut yang mungkin ini kurang begitu berkenan ya misalnya kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak merokok bau kita itu nanti menyelat dan sebagainya nah tidak usah khawatir ini bisa juga mengkonsumsi susu beruang setiap hari untuk mengatasi bau mulut tersebut manfaat yang lain disini bisa menghilangkan bakteri di mulut kandungan sat pada rokok ini dapat menimbulkan banyak sekali bakteri pada mulut sehingga bakteri tersebut berkembang dan bisa menyebabkan bau mulut serta virus nah ini juga baik sekali mengkonsumsi susu beruang setiap harinya manfaat yang lain disini untuk menjaga kesehatan paru-paru karena merokok itu dapat memicu terjadinya penyakit paru-paru maka untuk mengatasinya juga harus mengkonsumsi susu beruang manfaat yang lain yaitu menetralisir racun karena racun itu dapat menumpuk di tubuh akibat dari kebiasaan merokok maka tidak ada jeleknya juga mengkonsumsi susu beruang nah dari kebiasaan merokok tersebut ini mungkin bisa menimbulkan rasa nyeri di dada kemudian batuk ya dan sesek kemudian juga bisa terjadi radang atau mungkin mungkin di sini darahnya juga kurang bagus mengalirnya maka untuk itu juga kita harus rajin mengkonsumsi susu beruang memang susu beruang itu rasanya tidak enak ya karena rasanya tawar dan anyep istilahnya tidak ada rasanya kurang enak bagi anak kecil mungkin ini tidak begitu disukai tetapi ini baik sekali untuk kesehatan jadi mungkin ini baik sekali bagi para perokok kalian tetap bisa merokok enjoy dalam merokok tetapi tetap bisa menjaga kesehatannya yaitu dengan cara mengkonsumsi susu beruang paling tidak satu hari satu kali nah yang mempunyai keluhan misalnya seperti sesek atau nyeri ini bisa dua kali bahkan yang lebih parah lagi bisa tiga kali sehari jadi satu kali minum satu kaleng seperti ini jangan sekali minum dua kaleng jadi satu hari satu kali ini satu kaleng kalau dua kali dua kali nah untuk yang pencegahan sebaiknya itu diminum satu hari satu kali di pagi hari sebelum kita beraktifitas atau mungkin juga bisa digunakan untuk sarapan pagi itu ya pemirsa manfaat dari susu beruang mungkin bagi pemirsa bagi yang suka merokok kemudian punya keluam seperti itu bagaimana cara mengatasinya mulai dari sekarang silahkan mengkonsumsi susu beruang sehingga kesehatan Anda tetap terjaga maaf sekali lagi ini saya tidak ada sponsor ya tidak disponsori dari susu beruang ini hanya berbagi semoga bermanfaat bagi pemirsa oke kiranya ini aja informasi dari saya terima kasih pemirsa telah menonton video ini jangan lupa subscribe like share serta komen sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lain ada kurang lebihnya mohon maaf jumpa kembali di video-video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh